Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Oke kawan, bagaimana cara setting Tekanan angin kompresor Pada cutting plasma yang benar kawan Oke, kompresor sudah kita hidupkan Dan anginnya sudah kita buka Sekarang kita bisa langsung ke penyetelan Pada pressure yang ada Di cutting plasmanya kawan Dan sebelumnya ini kawan Untuk X-Full Cut 100A ini Dia menggunakan Pressure dengan skala MPa dan PSI kawan Dan untuk perbandingannya Dia 1 MPa sama dengan 145 PSI kawan Dan ada juga yang menggunakan Skala bar pada pressurnya Dan untuk perbandingan skala bar Ke MPa Dia untuk 1 MPa sama dengan 10 bar kawan 1 MPa ini ya Ini kalau montok ke sini 1 MPa yang berwarna merah ini Ini sama dengan 10 bar Dan untuk 0,2 MPa Dia sama dengan 2 bar 0,4 MPa sama dengan 4 bar 0,6 MPa sama dengan 6 bar 0,8 MPa sama dengan 8 bar Sampai ini 1 MPa 10 bar MPa ini kawan Dia kepanjangan dari Mega pascal kawan ya Mega pascal Dan untuk PSI Dia kepanjangan dari Pons per inci persegi kawan Gitu Jadi perbandingan Kayak gitu kawan Dan berapa skala yang kita Pakai untuk Pemotongan plat Pada cutting plasma kawan Kalau menggunakan skala MPa kawan kita Menggunakan pada skala Di atas 0,2 kawan Di bawah 0,4 Di atas 0,2 Di bawah 0,4 Berarti di antara Sekitar 0,3 Pada skala MPa Gitu kawan ya Dan untuk skala PSI Sama Kita menggunakan skala Di antara ini juga Di antara ini juga kawan Di antara 30 Sampai ke 60 Skala PSI ya Yang berwarna biru ini kawan ya Dan untuk Yang pressure yang menggunakan Skala bar Kita menggunakan di antara 3 bar sampai 4 bar gitu Jadi gitu kawan Untuk perbandingan skala ya Ada yang menggunakan MPa Ada yang menggunakan Bar Ada yang menggunakan PSI kawan Terus gimana Sebenarnya style nya Untuk style nya kawan ya Untuk penop yang bagian atas ini Kita tarik dulu ke atas Kita tarik dulu ke atas Nah Setelah bunyi cetek Baru kita bisa putar Untuk Menaikan tekanannya Untuk menaikan tekanannya Kita putar Searah dengan Jarum jam Kita putar Sampai jarum nya Berputar kawan ya Kita putar Searah dengan jarum jam Kita biasanya pakai Di antara 0,2 Sampai 0,4 Untuk skala MPa nya Gitu Kalau untuk skala bar Kita pakai 3 bar sampai 4 bar Sama juga Untuk skala PSI Kita pakai 30 Sampai 60 Sekala PSI Idealnya gitu Itu sudah bisa memotong Plat sekitar 15 Millimeter Kawan Sudah bisa kepotong Menggunakan Tekanan 3 bar Sampai 4 bar Atau 0,3 Sampai 0,4 MPa Kawan Dan untuk Mengurangi tekanannya Kita putar Berlawanan Dengan arah Jarum jam Untuk mengurangi tekanannya Kita putar Nah gini Berlawanan dengan arah Jarum jam Kita sesuaikan dengan yang Kita inginkan Sebenarnya Ini sesuai dengan Plat yang kita potong Semakin tebal Plat yang kita potong Maka tekanannya Bisa kita tambah lagi Sampai Ke angka 0,6 Atau ke angka 90 Untuk skala PSI Untuk skala MPa Ke angka 0,6 Bisa juga kawan Untuk Pemotongan plat yang lebih tebal lagi Gitu Gitu Dan cara Dan apabila udah Sesuai dengan Apa Plat yang kita potong Kita bisa mengunci Lagi kawan Kita bisa mengunci Setelan ini kawan Nah Misalnya kita setel pada Angka 0,4 MPa 0,4 MPa Udah Setel ke 0,4 Ya Lepaskan Baru kita tekan ke bawah Nah Begini Kalau udah di lock Udah di kunci ini Baru kita bisa Kepemotongan kawan Gitu Nah Mungkin ini untuk Cara setel Angin kompresor Pada Cutting plasma X 100 Amper Ini kawan Ya Terus Berapa Amper yang kita butuhkan Kita setel Amper yang paling kecil Dulu kawan Untuk pemotongan Platnya Kita setel pada Amper yang paling kecil Dan ini Untuk penyetelan Ampernya Dan ini Untuk penyetelan Timer Angin kompresor Yang keluar dari Lubang nozzle Ini kawan Kita setel Pada amper Yang paling kecil Karena Dengan amper Yang kecil Nozzle Serta Elektroda Yang ada Di dalamnya Ini kawan Lebih tahan lama Lebih awet Kalau kita Menggunakan Amper yang besar Dengan memotong Plat yang tipis Bercuma aja Akan cepat Merusak Nozzle Serta elektroda Yang berada Di dalamnya Nozzle ini kawan Akan lebih cepat Aus Dan hasil Pemotongannya Kurang bagus Kalau plat yang tebal Kita setel Pada amper Yang tinggi Paling enggak Kalau kita Biasanya kawan Untuk memotong Plat 15 mili Itu menggunakan Amper Sekitar 40 Itu sudah Bisa memotong Plat 15 mili Itu sudah terpotong Kita setel 40 Sudah bisa memotong Plat 15 mili Dengan sempurna Apalagi yang kebawah Pasti lebih Mudah lagi Kita pakai Amper yang lebih kecil Itu cara Menyetel ampernya Kawannya Oke kawan Kita langsung Praktikan aja Pada Terima kasih telah menonton!